Selamat datang di channel Kangmas Yudhistira Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu Kali ini channel Kangmas akan membahas mengenai weton sedulur papat yang paling sakti energinya Dan cara sedulur papat menyerang musuh Tentunya berdasarkan kitab kejawen dan perimbun Jawa kuno Masyarakat Jawa sangat dekat dan kental dengan aura mistiknya Bahkan di era modern seperti sekarang ini pun tidak sedikit dari masyarakat Jawa Yang masih menganalisa fenomena yang terjadi di sekitar mereka dengan pandangan spiritual Jawa Dalam ilmu kebatinan Jawa dikenal adanya istilah sedulur papat limo pancer Dimana yang dimaksud dengan sedulur papat adalah 4 elemen dasar manusia Yaitu tanah, air, api, dan udara Dalam bahasa Jawa 4 elemen tersebut disebut dengan mayonggo seto Wakodiyat, Rohilapi, Magdun Sarpin Sedangkan limo pancer adalah ruh yang merengkuh dan menyatukan kelima unsur tersebut ke dalam wadah manusianya Ada pula yang menyebut sedulur papat merupakan saudara gaib dari manusia yang lahir bersama dengan manusia tersebut Dan akan menemani nya hingga sampai liang kubur Empat saudara gaib tersebut terdiri dari air ketuban Ari-ari, darah, dan tali pusar Karena air ketuban adalah yang pertama kali keluar saat ibu melahirkan Orang Jawa menyebutnya sebagai kakang kawah Saudara tua ini melindungi jasad fisik dari bahaya Maka kakang kawah adalah sang pelindung fisik Selanjutnya yang lebih muda adalah ari-ari atau placenta sebagai pembungkus janin di dalam rahim Dia disebut pula dengan adi ari-ari Ari-ari melingkupi tindakan janin di dalam rahim yang kemudian mengantarkan kita ke pintu kelahiran Maka adi ari-ari adalah sang pengantar Saudara kita selanjutnya adalah darah Darah ini membantu janin kecil untuk tumbuh berkembang menjadi bayi lengkap Darah adalah sarana dan wahana kehendak Tuhan pada manusia Darah bisa disebut juga sebagai nyawa bagi janin Oleh karena itu, darah disebut dengan pembantu setia manusia Yaitu untuk menemukan jati dirinya sebagai hamba Tuhan Saudara gaib kita yang terakhir adalah pusar Menurut pemahaman kejawen, pusar adalah nabi Pusar secara biologis adalah tali yang menghubungkan perut bayi dalam rahim dan ari-ari Pusar mendistribusikan makanan yang dikonsumsi ibu ke bayi Dengan demikian, pusar juga adalah sang perantara wahyu ibu manusia Yaitu Tuhan semesta alam kepada diri kita Keempat saudara gaib ini sesungguhnya adalah Empat malaikat penjaga manusia Yang berada di kanan, kiri, depan, dan belakang kita Maka tidak salah bila kita menyapa dan bersahabat akrab dengan mereka Menurut kejawen Jawa, sedulur papat tersebut bersifat metafisik Dan dapat menyampaikan isyarat kepada wadah manusianya yang berupa firasat Bahkan mampu menyelamatkan manusia Seseorang yang memiliki ketajaman dan kemampuan kebatinan yang kuat Dapat berkomunikasi dengan sedulur papat ini Dimana kontak batin dengan sedulur papat tadi dapat terjalin Dengan kontak batin tersebut Maka secara metafisik Seseorang akan mampu meminta bantuan gaib dari mereka berempat Orang tersebut bahkan bisa memerintah sedulur papatnya Untuk menyerang dan melumpuhkan musuh Orang yang sedulur papatnya aktif ketika sedang dalam bahaya Misal akan diserang oleh orang jahat Maka yang terjadi adalah Ruh sedulur papat yang aktif tersebut Akan memerintahkan ruh lawannya untuk lumpuh Maka seketika itu juga Ruh lawannya yang disuruh lumpuh tadi Akan memerintah wadah manusianya untuk lumpuh Maka tumbanglah fisik orang jahat tersebut Kasus seperti ini hanya dapat disembuhkan oleh Ruh sedulur papat yang memerintahkan tadi Manusia pada dasarnya adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna Hanya saja seringkali manusia tidak mampu memaksimalkan dirinya Untuk menjadi takdirnya Sehingga yang terjadi Manusia justru menjadi makhluk yang berjalan hanya pada wadah kosongnya saja Itulah tadi cara sedulur papat menyerang dan melumpuhkan musuh Lalu weton apasajakah yang sedulur papatnya paling sakti Apabila kita membicarakan sedulur papat lima pancer Sebenarnya semua weton kelahiran mempunyai 4 sedulur gaib ini Namun dalam ilmu titen atau kita primbon Disebutkan ada 5 weton sedulur papatnya yang paling sakti atau tinggi energinya Hal itu bisa terjadi karena 5 weton tersebut Dianggap memiliki keistimewaan dalam sifat, karakter, dan energi tertentu Yang dapat mempengaruhi juga energi kesaktian sedulur papatnya Lalu 5 weton apasajakah itu? Sebelum masuk pada pembahasan Jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya Terima kasih Weton sedulur papatnya yang paling sakti urutan pertama adalah Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17 Weton ini dipercaya sebagai brahmananya weton Selain itu juga weton dengan wadah dan daya spiritual yang paling tinggi Semakin besar dan kuat dari wadah spiritual yang dimiliki seseorang Maka otomatis orang tersebut juga akan mampu mengisi dirinya dengan berbagai keilmuan yang sakti atau tinggi Termasuk juga energi yang dimiliki oleh sedulur papatnya juga akan tergolong tinggi Jadi seperti air yang selalu menyesuaikan wadahnya Jika wadahnya besar, maka air yang ditampung juga akan semakin banyak Agar energi sedulur papatnya semakin sakti dan kuat Pemilik weton Sabtu Kliwon harus mengendalikan hawa nafsunya Kendalikan sifat keras kepala dan selalu melakukan olah batin atau spiritual dengan benar Misalnya berpuasa dengan benar Sabtu Kliwon dengan wadahnya yang begitu besar Apabila dia menjadi orang baik, dia akan menjadi orang yang baik sekali Begitu juga sebaliknya Apabila menjadi orang jahat, maka dia akan penuh dengan kejahatan Weton sedulur papatnya yang paling sakti urutan kedua adalah weton Selasa Kliwon Weton Selasa Kliwon ini berjumlah neptu 11 Dan merupakan weton yang dikenal dengan kemistisannya Weton Selasa Kliwon merupakan orang dengan bawaan sifat perilaku yang penuh walasa asih Orangnya juga memiliki wadah spiritual yang besar Orang yang lahir pada Selasa Kliwon dianggap memiliki sisi magis yang kuat dibanding weton yang lain, bahkan lebih kuat dari Jumat Kliwon Kekuatan magisnya disebutkan berasal dari portal-portal energi gaib yang banyak terbuka pada setiap Selasa Kliwon Yang kemudian diserap dan berselaras dengan sifat dan karakter weton ini Oleh sebab itulah, seorang Selasa Kliwon jika mau menekuni lagu tirakat atau lagu spiritual lainnya seperti puasa Maka energi dari sedulur papatnya akan semakin sakti Weton sedulur papat yang energinya paling sakti urutan ketiga adalah weton Seninlegi Seninlegi adalah weton dengan jumlah neptu 9 Dan weton ini sering disimbolkan dengan hewan macan Hal itu dikarenakan Seninlegi memiliki jiwa yang kuat termasuk spiritualnya Energi spiritual Seninlegi yang kuat ini terbukti dari kemampuannya sebagai weton yang memiliki energi penyembuh alami Hal ini juga sebagai tanda dari energi sedulur papatnya yang sangat kuat Sedulur papat weton Seninlegi akan semakin bertambah sakti apabila dibarengi dengan sifat cinta kasih Kerendahan hati dan pengendalian diri yang tentunya dengan ilmu Weton sedulur papat yang paling sakti energinya urutan keempat adalah weton Minggulegi Weton Minggulegi memiliki neptu yang berjumlah 10 Minggulegi merupakan orang yang gemar dengan berbagai hal yang berbau mistis Hal ini disebabkan alam bawah sadarnya yang aktif dan selalu ingin berusaha mengetahui mengenai kehidupan di alam lain Ataupun juga rahasia-rahasia alam semesta Secara tidak langsung ini adalah pertanda bahwa weton Minggulegi memiliki spiritualitas yang aktif Dimana bermula dari sekedar ingin tahu kemudian belajar dan akhirnya menguasai Weton Minggulegi ini memiliki bakat untuk menguasai sedulur papatnya dengan baik Dan akan dengan mudah meningkatkan energinya melalui laku-laku spiritual yang dikuasainya Dan weton sedulur papatnya yang paling sakti urutan terakhir adalah weton Mingguwage Memiliki jumlah neptu sembilan, weton ini disebutkan dalam kitab rimbon sebagai weton yang suka bersemedi Sehingga dapat diartikan suka dengan laku spiritual Weton Mingguwage yang memang semenjak kecil suka dengan ritual-ritual seperti ibadah, berpuasa, datang ke tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat Akan membuat wadah spiritual yang dimilikinya juga semakin kuat Kebiasaannya yang sering dianggap sepele seperti berdoa sebelum melakukan sesuatu Juga akan memperkuat spiritual dan wadah gaibnya Oleh sebab itu, Mingguwage juga memiliki sedulur papat yang paling sakti energinya Dan demikianlah pembahasan mengenai weton yang sedulur papatnya paling sakti Dan cara sedulur papat menyerang dan melumpuhkan musuh Apabila Anda memiliki pengalaman yang terkait dengan hal ini Jangan sungkan untuk berbagi dengan kita di kolom komentar Semoga video tersebut dapat membawa manfaat bagi kita semua Admin doakan agar kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa berkelimpahan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!